Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Hari ini kita akan belajar yang namanya Al-Jabat. Tapi sebelum masuk pelajaran Ibu, mau salah satu dari kalian memimpin teman-temannya untuk membacakan doa sebelum pelajaran kita dimulai. Ada yang bisa? Ada yang mau membacakan doa? Saya Bu. Wariman, Bu. Wariman. Ayo siapa yang bisa ajukan diri sendiri ya? Saya Bu, saya. Oke, Andre Tanjung silahkan. Waalaikumsalam. Baiklah sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Aduzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Raditubillahi rabbababil islamidina. Wabimuhammadin nabiyawwarasula. Rabbi jadini ilman. Warizukani fahman. Wa amalan soliha. Walhamdulillahirrohim. Oke, anak-anak semua. Ibu cek kehadiran satu-satu ya. Siapa yang belum hadir, siapa yang enggak. Oke, yang hadir nanti bilang hadir ya. Ya, Bu. Hai, Bu. Oke. Pertama, Andre Tanjung. Hadir, Bu. Nafal Mursyid. Saya, Bu. Hadir, Bu. Muhariman. Hadir, Bu. Rukma Selastri. Hadir, Bu. Sri Wahyuni. Hadir, Bu. Oke. Oke, karena semuanya hadir. Jadi, kita mulai pelajaran hari ini. Oh, mari sekali lagi kita mulai pelajaran kita dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrohim. Bismillahirrohim. Oke, anak-anak semua. Pertanyaan pertama adalah, kenapa kita perlu belajar aljabar? Nah, di sini, alasan kenapa kita perlu belajar aljabar, karena nanti di kehidupan sehari-hari kita akan menemukan banyak-banyak bentuk pembelajaran aljabar ini. Kayak kita disuruh menghitung berapa jumlah seluruh buku dalam satu kotak, dalam dua kotak. Tapi yang akan lebih lanjutnya lagi, Ibu jelaskan di slide-slide berikutnya. Oke. Nah, sebelumnya, sebelum kita masuk ke pelajaran ini, kita itu harus mengingat kembali, pembelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang pertama itu, apa itu bilangan asli? Ada di sini yang tahu apa itu bilangan asli? Bentar, Bok, bentar. Ada yang mau jawab? Gak tahu, Bok. Oke. Oke. Nah, jadi, anak-anak semua, bilangan asli itu adalah gabungan. Bilangan asli ini dibagi lagi. Jadi, bilangan asli itu ada empat. Pertama ada bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan primah, dan bilangan rasional. Jadi, kita mengingat kembali, bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu bilangan, ada bilangan negatif, bilangan positif, dan bilangan netral. Misalnya, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, sampai ke nilai N, itu bilangan bulat. Sedangkan, bilangan cacah adalah bilangan dari 0 sampai N. Jadi, kalau bilangan negatif itu, itu bukan bilangan cacah. Sedangkan, kalau bilangan prima itu adalah bilangan yang bilangan itu hanya bisa dibagikan oleh bilangan itu sendiri atau 1. Contohnya, 2, 3, 5, 7. Nah, 2 hanya bisa dibagi sama 1 sama 2. Terus, 5 itu hanya bisa dibagi sama 1 sama 5. Kalau 5 dibagi 2, pasti nanti hasilnya jadi pecahan, kayak 2,5. Jadi, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa habis dibagi oleh bilangannya atau 1. Lalu, yang terakhir adalah bilangan rasional. Bilangan rasional itu, bilangan yang kalau misalnya dia akar, misalnya akar 4, dia itu hasilnya 2. Dia hasilnya bilangan bulat. Jadi, kalau misalnya akar dari min 3 kan, itu pasti 1, 2, 4, 4, sekian-sekian. Itu nggak rasional. Jadi, dia kalau dibagi, hasilnya itu desimal yang mati. Nggak terhingga. Oke. Persepsi kita sebelumnya sampai di situ, lalu kita masuk ke slide berikutnya. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui, kita akan mengenal siapa itu Alkolarisme. Jadi, anak-anak sekalian, Alkolarisme adalah seorang ahli matematika, astronomi, dan juga astrologi. Beliau lahir sekitar tahun 780 Masehi, di Alkolarisme, dan wafat sekitar tahun 850 Masehi. Jadi, anak-anak semua, nama aslinya Alkolarisme ini Muhammad bin Musa Alkolarisme. Alkolarisme itu tempat di mana dia dilahirkan. Nah, jadi Alkolarisme ini berkontribusi besar. Nggak hanya pada matematika, juga dalam kebahasaan. Jadi, nanti si Alkolarisme ini yang menemukan Aljabar ini, dan Aljabar berasal dari kata Aljabar, yaitu artinya satu, dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat. Atau biasa kita sebut kayak dijabarkan, dijabarkan. Jadi, Alkolarisme ini juga menjadi Bapak Aljabar karena pengaruhnya yang besar. Nah, jadi toleran apa yang bisa kita ambil dari Alkolarisme ini? Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tentang pengetahuan. Lalu yang kedua, masalah yang rumit bisa diselesaikan asal kita mau berusaha. Misalnya kita punya banyak masalah. Secara menyelesaikannya, kita jabarkan satu-satu, terus kita selesaikan satu-satu. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah, apa itu pengertian Aljabar? Lalu yang kedua adalah Aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada pengertian Aljabar. Pengertiannya, definisinya kira-kira begini. Aljabar adalah cabang ilmu matematika yang di dalamnya membuat dan memanipulasi simbol-simbol. Secara umum, bentuk Aljabar dituliskan sebagai berikut. Misalnya, KX tambah C dengan KX suku. Dengan KX adalah suku. K itu koeficien. X-nya variable. Dan C-nya konstanta. Oke, biar lebih mudah, kita perhatikan contoh berikut. Misalnya ini. Nah, sekarang di layar smartphone kalian, ada boy band group. Nah, ibu mau nanya, ini salah satu dari kalian. Ada nggak perwakilan yang mau menghitung kira-kira ada berapa pemuda yang ada di layar ini? Ada yang mau jawab? Ayo, siap. Mariman, Bu. Ayo, Mariman. Ada berapa orang nih? Yang ada di sini? Ada tujuh orang, Bu. Misalnya kan, ada tujuh orang. Jadi, tujuh orang ini merupakan suku. Tujuhnya ini merupakan konstanta. Dan orang ini variable. Variable-nya adalah orang. Jadi, kita misalkan orang itu adalah X. Jadi, ada tujuh X. Ada tujuh orang di dalam gambar. Oke. Nah, selanjutnya. Ha, ini. Lagi akhir tahun, muka-muka, Bu. Kayak siapa yang mau jawab ada berapa lembar kertas yang ada di dalam layar? Nopal, Bu. Ya, ya nopal. Misalkan uang adalah Y. Ayo, bentar ya. Apa tadi pertanyaannya, Bu? Bentar, bentar. Andre, Bu. Andre. Misalnya, uang adalah Y. Ada berapa lembar kertas tersebut? Ubah ke bentuk aljabar. 6 Y, Bu. Ya, betul 6 Y. Bentar ya, ini. Pencilnya tiba-tiba ngilang. Misalnya, uang adalah Y. Berarti uangnya. Berapa tadi? 6 lembar ya? 6 Y. Oke. Selanjutnya, nih. Mana tahu ada yang belum sarapan. Ada yang mau mengubah sepiring sate dalam bentuk aljabar? Kira-kira ada berapa tusuk sate yang ada dalam piring? Wahyuni, Bu. Wahyuni. Ayo, Wahyuni. Coba bentuk sepiring sate dalam bentuk aljabar. Kira-kira ada berapa tusuk sate yang ada dalam piring? Wahyuni masih ada di sini. Masih. 5 sate, Bu. 5. 1. Banyak lontongnya. Oke. Ini tusuk satenya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan sate-nya kita bikin ke bentuk M, berarti bentuk aljabarnya adalah 4M. Oke, sampai di situ. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalian pernah nggak beli 3 buku tulis, 2 pensil, dan 3 pulpen di toko buku? Nah, kira-kira gimana cara mengubah ini, 3 buku tulis, 2 pensil, dan 3 pulpen ini ke dalam bentuk aljabar? Misalnya buku tulis itu X, pensil itu Y, dan pulpen itu Z. Ada yang mau ngubah ke bentuk aljabar? Eh, Bu. Oke, novel. Tadi buku tulisnya ada 3 ya, Bu? 3X tambah. 3X tambah. Pulpennya ada berapa, Bu? Ini pulpennya ada 3, pensil ada 2. Oh. 3X tambah 3Y tambah 2Z. Bisa, bisa. Ini kita tukar ya. Jadi, tambah 3Y tambah 2Z. Nah, jadi begini cara. Jadi, kira-kira beginilah kalau mengubah banyak benda itu dalam bentuk aljabar. Oke, slide berikutnya. Nah, jadi kita mengamati di sini. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Agus dan Pak Budi. Mereka berdua baru saja membeli buku di satu toko kurosier. Terus Pak Agus ini bilang, Wah, Pak Budi kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Lalu Pak Budi jawab, Iya, Pak. Ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Agus beli apa saja? Pak Agus jawab, Saya beli 5 buku saja, Pak. Untuk anak saya yang kelas 8 di SMP. Nah, jadi dalam percakapan tersebut kan ada 2 orang yang menyatakan banyak buku dalam satuan yang berbeda. Pak Agus menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus. Sedangkan Pak Budi langsung menyebutkan banyak buku. Ilustrasinya kayak gini. Jadi Pak Budi membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Sedangkan Pak Agus beli 5 buku. Nah, kira-kira ini bentuk aljabarnya. Ini bentuk aljabarnya. Kira-kira yang tahu nggak kenapa bukunya ini nggak pakai variable. Dia cuma kayak 2X tambah 3. Kenapa nggak 2X tambah 3Y? Ada yang mau ngasih pendapat? Andre, Bu, Andre. Nggak tahu. Oke. Jadi gini. Kan isi kardusnya ini udah pasti buku kan. Cuma kita nggak tahu isi kardusnya ini berapa buku. Iya kan? Makanya dia dibikin jadi 2X. Sedangkan ini kan ada 3 buku. Kita udah tahu pasti kalau bukunya itu ada 3. Jadi ya dibikin aja 3. Karena si X ini udah pasti buku. Cuma kita nggak tahu berapa jumlahnya. Makanya dia dibikin 2X tambah 3. Sedangkan si Pak Agus ini cuma beli 5 buku ya. Ditulis 5 aja. Jadi kayak misalnya dalam satu kontainer ada 10 mobil. Misalnya ditanya, ada berapa jumlah mobil dalam 10 kontainer? Jadi nanti dia tulisannya kayak misalnya kontainernya itu X. Sedangkan kita tahu X-nya itu 10. Jadi jumlah mobil dalam 10 kontainer adalah 10 x 10. Jadi sama dengan 100 mobil. Kira-kira kayak gitu. Terus ini. Seandainya Pak Agus membeli lagi 4 kardus buku, bagaimana bentuk aljabarnya? Oke. 4 kardus buku. Nah ini Pak Agus. Jadi kalau misalnya Pak Agus beli 4 kardus buku, berarti bentuk aljabarnya sama dengan 4X ditambah 5. Kira-kira begini. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak bu, sudah mengerti. Oke, kita lanjut ya. Nah. Ini ada contoh. Gambar. Misalnya ini gambarnya, bentuk aljabarnya 2 bola basket, ini 2. 1 kotak X. Kalau 2 kotak, jadi 2X. Kalau 2 kotak tambah 4 bola, jadi 2X tambah 4. Terus misalnya tabung ini, ini Y. Jadi 2 balok tambah 4 bola, tambah 1 tabung sama dengan 2X tambah Y tambah 4. Oke. Kotak itu X, tabung itu Y. Nah, jadi ini kalau misalnya kotak itu X, tabung ini Y. Gimana cara membuat bentuk aljabarnya? Ada yang mau jawab? Ya. Siapa yang mau jawab? Ada? Saya, Bu. Oke, Andre. Kira-kira gimana bentuk aljabarnya? Yang kotak itu dulu, Bu. Ya. Yang kotak 2X. 2X tambah. 2Y. Eh, 3Y. 3Y tambah. 7. Nah, 7. Oke, betul. Gini bentuk aljabarnya. Nah, mungkinkah kita membuat gambar yang menyatakan 2X kurang 3? Nah, ini bagian ini, Bu. Yang jelaskan aja. Misalnya, kan. Misalnya gini. Misalnya ini kotak. Satu kotak isinya 4 bola. Ini kita bikin 2X kurang 3. Jadi, gambarnya kira-kira gini lah. Ini satu kotak, isinya ada 4 bola. Full. Satu lagi kotak, isinya 1 bola. Jadi, ini ada 2X, tapi kurang 3. Jadi, ada dua kotak. Satu kotak, bolanya cuma 1. Jadi, bentuknya 2X kurang 3. Ada pertanyaan? Mana tahu ada yang bingung. Kok bisa gini, Bu? Ada pertanyaan? Pas, Bu. Ada jelas, Bu. Jelas, jelas, Bu. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke tugas. Nah, di sini kita akan buat kelompok dengan 4 orang, lalu kerjakan salah-salah berikut. Entah kalian sadari atau tidak, banyak masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penyumlahan dan pengurangan aljabar. Misal, dalam dunia perbankan, perdagangan di pasar, dan produksi suatu perusahaan. Berikut disajikan salah satu contoh tentang permasalahan dalam dunia perdagangan. Oke. Pak Srianto seorang tengkulak beras yang sukses di desa sumber makmur. Suatu ketika, Pak Srianto mendapatkan pesanan dari pasar A dan B di hari yang bersamaan. Pasar A membesan 15 karung beras, sedangkan pasar B membesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Srianto adalah 17 karung beras. Misal, X adalah masa tiap karung beras. Nyatakan dalam bentuk aljabar. Oke. Ibu bagi kelompoknya ya. Kelompok pertama, Andre Nopal sama Muhariman. Terus kelompok kedua, Yuni sama Rukma. Oke. Oke. Diskusi kelompok sudah selesai. Mari kita bahas jawabannya masing-masing. Oke. Di sini ya. Kita selesaikan sama-sama saja. Oke. Pertama, diketahui titik dua. Misalnya, total beras ini, Pak Srianto ini, 17 karung beras. Misalnya karung beras itu kita ibaratkan X lah. Berarti Pak Srianto memiliki 17 karung beras. Berarti 17 X. Nah. Sedangkan si A, dia minta Pasar A memesan 15 karung beras. 15 X. Terus, Pasar B memesan 20 karung beras. Berarti 20 X. Nah. Pertanyaan yang pertama, total beras yang dipesan Pak Srianto. Maksudnya ini total beras yang dipesan ke si Pak Srianto. Berarti sama dengan A tambah B. Nah. Ada yang mau jawab kira-kira berapa total pesanan beras yang dipesan ke Pak Srianto? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Iya, Andre. Berapa jawabannya, Andre? 35 X, Bu. Atau 35 karung. 15 X tambah 20 X. Berarti sama dengan 35 karung. Oke. Lalu B. Sisa beras yang ada di gudang Pak Srianto jika memenuhi pesanan Pasar A saja. Nah. Berarti bentuk matematikanya pesanan dari kalau memenuhi Pasar A. Berarti misalnya ini NX ya. NX dikurang A. Ya. Ini siapa yang mau jawab? Taufik ini senim-senim saja. Mau jawab, Taufik? Taufik, Bu. Ayo, Taufik. Kalau misalnya ini si Pak Srianto ini dia memenuhi pesanan dari si A. Kira-kira berapa sisa karungnya? Berarti 17 X kurang 15 X, Bu. Ya. Berarti sama dengan berapa sisa karungnya? Iya, betul. Iya, 2 X. Oke. Pertanyaan terakhir. Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Srianto jika memenuhi pesanan Pasar B saja. Berapa kurangnya karung Pak Srianto kalau dia memenuhi pesanan dari si Pasar B? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Saya. Oke, Kenopal. itu kan 17 X kurang 20 X berarti min 3 X, Bu. berarti kekurangannya adalah 3 karung. Oke. Sepertinya semuanya udah paham semuanya ya materi pelajarannya. Nah, jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini kita kembali lagi mengingat kembali semua yang lebih kita bahas. yang pertama adalah definisi dari pengertian aljabar. Jadi aljabar adalah aljabar adalah sebuah matematika yang di dalamnya memuat dan memanipulasi simbol-simpol. Secara umum bentuk aljabar dituliskan sebagai berikut. KX plus minus C di mana KX adalah koefisien dan C adalah konstanta. Oke. Contohnya 2 kardus 2 kardus buku tambah 1 buku. Berarti 2 X tambah 1. Atau bisa kita kita tulis juga 2 X kurang 4. Atau variablenya bisa variabel lain. Entah kalian mau bikin A, B, C, D sampai Z. Pokoknya kita sudah udah ngerti lah kira-kira kayak mana cara mengubah segala hal dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk aljabar. Oke. Sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Bila hitafiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.